ya teman-teman, kita sudah dapat sudah registrasi ulang, sudah dapat pincor ada stiker, ada nomor untuk kita masuk nanti ke venue sama CDK 6060 Bro jadi sudah seperti ini ya, suasananya disini oke teman-teman, semuanya kembali lagi di channel DK6060 Bro semoga teman-teman semuanya tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu sekeluarga, nah di konten kali ini, Omro akan ajak teman-teman semuanya, untuk jalan-jalan di kota Malang sekalian Omro akan mendaftar ulang atau registrasi ulang acara Honda Backers Day yang diadakan kemarin di kota Malang teman-teman, di stadion Rampal, nah jadi setelah kita melewati beberapa perjalanan di part-part sebelumnya di bagian-bagian konten sebelumnya, kita akhirnya tiba di acara utama yaitu Honda Backers Day dan saat ini Omro sedang berada di Bundaran Tugu, kota Malang jadi beginilah situasi update-nya di tanggal 28 Oktober tahun 2023 yang bertepatan dengan hari Honda Backers Day hari hanya Honda Backers Day teman-teman di stadion Rampal dan Omro akan menuju ke stadion Rampal dulu untuk registrasi ulang dan akan jalan-jalan eksplor kayu tangan kawasan kayu tangan heritage di kota Malang nah dulu kan Omro sempat ke kayu tangan tapi malam teman-teman nah sekarang Omro bersama Superman penasaran ingin menikmati kawasan heritage kayu tangan di siang hari seperti itu oke kita akan lanjut dulu untuk registrasi setelah itu kita akan lanjut lagi untuk cuap-cuapnya asik registrasi dimana Om? nanti ya Om pertikalan belok kiri nanti ada yang ngarahin siap, siap, makasih ya mokal tengah iya siap, siap iya 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 siap nah jadi tadi setelah dikasih petunjuk ya sama panitianya HBD Omro langsung saja menuju ke main gate nya Honda Biker's Day di Stadion Rampal nih teman-teman jadi dari hotel tempat Omro menginap di Hotel Grand City Hap Malang itu tidak terlalu jauh teman-teman kurang dari 5 menit Omro sudah sampai Omro kira jauh ternyata tidak terlalu jauh teman-teman semuanya dan inilah dia venue nya teman-teman Stadion Rampal di acara Honda Biker's Day tahun 2023 Widi sudah rame banget ya ternyata sudah rame teman-teman jadi ada informasi juga dari beberapa teman-teman komunitas bikers Honda yang menuju acara ini dan di beberapa grup Facebook yang Omro lihat itu ada yang motocam disini teman-teman ada yang motocam ada yang memang stay disini dekat-dekat sini teman-teman yang tidak menyewa penginapan yang langsung stay di venue seperti itu sangat-sangat luar biasa antusias para bikers Honda untuk menghadiri acara Honda Biker's Day tahun 2023 wih mantap dan beginilah suasana di parkirannya teman-teman bisa dilihat ya tuh jadi sudah rame banget ya Omro gak kebayang nanti malam oh iya ini di sebelah kanan ini ada service gratis juga teman-teman jadi bagi para bikers yang setelah menempuh perjalanan jauh yang ingin service motornya bisa service disana gratis teman-teman semuanya nah ini Omro akan cari parkir dulu setelah itu Omro akan registrasi ulang registrasi siapkan jam 10 eh jam 9 waktu Indonesia bagian ngalam wih udah rame nih gak tau deh nantar malam mantep kita dabeng lagi teman-teman karena disini ada suara musik dari panggung utama yang terdengar jadi biar gak nanti kena copyright kita lanjut dulu untuk registrasi setelah registrasi nanti setelah kita mendapatkan merchandise dari Honda bikers day nya ini kita akan lanjut dulu untuk jalan-jalan oke jadi inilah dia untuk spot untuk registrasi ulangnya dan kita membayar 20 ribu untuk mendapatkan berbagai macam manfaat seperti servis gratis terus bisa mendapatkan minum mendapatkan kita masih manual disana istri saya oh masih manual iya gak apa-apa ini ada kok iya 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 30 ribu pak oh iya tapi oke kemarinan siap 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 coba hanya satu lipa ah sip dapat tiga terima kasih ya iya terima kasih banyak yeay yeay oke teman-teman kita sudah dapat udah registrasi ulang ini sudah dapat pincor ada stiker ada nomor untuk kita masuk nanti ke venue sama si deka 6060 bro jadi udah seperti ini ya suasananya disini di jam 9 waktu Indonesia bagian malang tuh udah rame banget jadi kita mau jalan-jalan dulu nih kita mau keliling-keliling kota malang dulu mau ngopi-ngopi cantik dulu mau ke kayu tangan dulu nanti baru kita datang lagi kesini karena disini panas banget teman-teman oke kita akan lanjut dulu ya teman-teman bersama si deka 6060 bro sudah register di Honda backers day 2023 bersama super mam kita jalan-jalan dulu sayang ya sip oke jadi om bro akan lanjut lagi teman-teman setelah kita registrasi ulang om bro gak akan keliling-keliling dulu di venue nya HBD karena kebetulan cuacanya panas banget teman-teman bukannya kita gak mau panas-panasan tapi ada hal yang harus om bro explore juga harus om bro ajak super bahagiakan super mam seperti itu yaitu harus ajak jalan-jalan dulu di seputaran kota malang dan nantinya ada keinginannya super mam ingin mengeksplore lebih dalam lagi kampung heritage kayu tangan jadi kemarin itu seperti yang sudah um bro sampaikan di awal jadi kita itu datang bersama teman-teman kantornya um bro bersama super mam itu malam teman-teman jadi kita hanya mengeksplore di jalan utamanya Basuki Rahmat saja tidak masuk belusukan ke area perkampungan yang ada di dalam ternyata di dalam itu banyak ada spot-spot menarik juga seperti ada warung-warung ada spot-spot estetik asik untuk foot one spot-spot instagramable dan ada beberapa spot yang spot-spot kolektor yang seperti di kontennya Mas Rang itu di kayu tangan jadi um bro bersama super mam itu penasaran akhirnya um bro tinggalkan dulu venue nya Honda Biker's Day dan um bro langsung menuju ke kayu tangan dulu penasaran teman-teman semuanya jadi tujuannya ke sini biar ke Honda Biker's Day nya dapat terus biar menyenangkan hatinya super mam juga dapat seperti itu sih poinnya teman-teman semuanya jadi kita tuh bisa membahagiakan istri itu adalah suatu kebahagiaan juga bagi um bro seperti itu oke kita akan lanjut dulu perjalanannya jadi saat ini kita kembali lagi melintasi bundaran Tugu di kota Malang teman-teman kalau um bro gak salah ya mudah-mudahan gak salah nanti kalau salah bisa dikoreksi di kolom komentar jadi di sini ini juga ada salah satu hotel heritage yaitu hotel Tugu Malang teman-teman hotel yang sangat-sangat klasik zaman kolonial Belanda nah ini dia yang ada di sebelah kanan video hotel Tugu tuh bisa dilihat dan di sini juga ada balai kota Malang jadi bagi teman-teman yang sudah pernah berwisata ke Malang mungkin sudah tidak asing lagi dengan jalur yang umroh lintasi bersama supermam di kesempatan pagi menjelang siang hari ini inilah dia teman-teman jalur dari monumen atau di bunaran Tugu kota Malang untuk menuju ke area jalan Basuki Rahmat atau kayu tangan heritage tulisannya kajue tangan gitu teman-teman semuanya dan ini dah footage yang umroh rekam menggunakan kamera insta 360 itu ada yang bertanya kemarin umroh kameranya kok bisa muter sendiri bukan muter sendiri teman-teman ini kita pakai kamera insta 360 dia akan merekam ke seluruh arah dan kita akan tentukan footage yang mau kita tampilkan di video jadi kita editing mana footage yang mau kita ambil untuk kita tayangkan itu kita edit di aplikasi di hp seperti itu teman-teman kita sudah memasuki area kayu tangan nih tuh teman-teman semuanya kita tadi ambil foto disini bersama si gogo pro di persimpangan jalan atau akses memasuki jalan Basuki Rahmat nih teman-teman di pagi menjelang siang hari ini disana ada toko un disini ada gereja dan ini adalah jalan kayu tangan jalan Basuki Rahmatnya kita sudah registrasi tadi di Honda Biker's Day dan kita akan ngopi dulu di area kayu tangan bersama super mom yuk gas dari landmark tempat umro foot one tadi bersama si gogo bro kita akan menuju ke pintu masuknya perkampungan kayu tangan jadi kita akan eksplor lagi lebih dalam kita akan cari-cari kuliner juga di dalam kita cari informasi kita cari spot fotoan dan kita akan ngopi yang pasti karena ini sudah menjelang siang ya dan kita wajib ngopi teman-teman kalau sudah siang agar bisa tetap semangat asik oke jadi inilah dia jalan Basuki Rahmat situasinya di siang hari teman-teman dan ini adalah pintu masuk untuk menuju ke perkampungan yang ada di dalam jadi kita akan eksplor ya sudah penasaran aja umro ini pingin eksplor kesini aduh mudah-mudahan nanti bisa menjadi suatu kenangan perjalanan bersama super mam dan nanti kalau anak-anaknya umro sudah besar kita akan eksplor bareng kesini teman-teman mantap yuk kita akan lanjut dulu iya bu kenapa katanya bu kalau ke kanan kulineran kalau dari sini masuk ke kanan kulineran ada rawon ini yang terkenal disini rumah ini kalau ke kiri sungai oh ya sungai dulu ya sungai kita sudah memasuki perkampungan kayu tangan heritage nah untuk tiket masuknya sebenarnya sih bukan tiket masuk ya sumbangan teman-teman jadi itu 5.000 rupiah 5.000 rupiah kita sudah mendapatkan cendera mata ya itu berupa seperti postcard itu teman-teman yang ada foto bangunan-bangunan klasik yang ada yang masih tetap terjaga di area kayu tangan perkampungan kayu tangan ini jadi sebenarnya yang dicari di kayu tangan heritage ini adalah rumah-rumah klasik yang sangat estetik asik yang masih tetap terjaga yang bisa kita pakai untuk spot fotoan jadi ini perkampungan di dalam area kayu tangan ini sudah terdesain sedemikian rupa dan sangat-sangat unik kalau menurut Om Bro heritage banget nih ya ada rumah-rumah foto-foto rumah tempo dulu ini teman-teman rumah kebaya ini foto disini ini juga di sini ada signboardnya ada kayu tangan gang 4 ada rumah musik sepeda kontel coba aja dikonekin ntar sekalian iya rumah-rumah 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 lelah-rumah jadi di dalam area perkampungan ini ada makam teman-teman makam bahonggo yang merupakan sepuh disini merupakan guru spiritual di kampung kayu tangan ini ini dia makamnya di sebelah atas sana nanti di perjalanan balik Om Bro akan ajak teman-teman untuk eksplor pilihat makamnya dan di sebelah sini ada warung kopi ini teman-teman tuh bisa dilihat ini ada warung kopi Mbah Dut namanya Nah Om Bro akan ngopi disini bersama supermam dulu akan nyanet dulu akan ngemil dulu ngemil siang nih sebelum nanti kita akan balik ke hotel untuk istirahat dan nanti malam kita akan menghadiri acara utamanya Honda Baker's Day seperti itu teman-teman kita akan pesan kopi dulu ya inilah dia warung Mbah Dut kita akan ajak teman-teman untuk melihat bangunan klasik yang ada di kampung perkampungan di kampung kayu tangan ini seperti inilah penataan teman-teman jadi sangat-sangat estetik jangan sangat-sangat instagramable juga bagi teman-teman yang berwisata ke kota Malang itu wajib sekali mampir ke kampung kayu tangan heritage ini ada banyak spot dengan barang-barang klasik teman-teman barang-barang antik dengan penataan perkampungan yang sangat unik seperti itu oke ombrom mau lanjut kopi dulu teman-teman semuanya utuh bisa dilihat jadi gimana era-era tahun 70-an era-era tahun 80-an itu seperti inilah ada kaset teman-teman belum ada zamannya belum ada spotify waktu itu jadi beginilah ya penataan perkampungan di dalam areanya kampung tangan heritage sangat-sangat luar biasa ombrom mau kopi dulu teman-teman teman-teman yang belum kopi ayo kopi dulu yuk bareng yuk selamat menikmati selamat menikmati tatk kalau merah bisa bisa saya berat berat dah cumplit jadi setelah kopi-kopi cantik tadi bersama supermam setelah ngemil cireng asik ada makanan favoritnya supermam ada cireng teman-teman semuanya mantap kita akan lanjut lagi ke perjalanan kita akan lanjut lagi ke perjalanan kita akan lanjut perjalanannya untuk menuju ke spot yang lainnya yang ada di dalam area perkampungan kayu tangan ini jadi disini ada beberapa spot ya teman-teman yang bisa kita singgahi ada berbagai macam kuliner juga ada pasar juga teman-teman pokoknya lengkap nih di perkampungan ini makanya bagi teman-teman yang penasaran jangan di skip videonya kita tonton perjalanannya omroh bersama supermam untuk menyusuri kampung kayu tangan ini jadi disini ada salah satu spot yang sempat viral kemarin spot fotoan setelah ini omroh akan menuju ke sana dulu sebelum nanti kita akan lanjut lagi untuk jalan-jalan keling di dalam perkampungan kayu tangan ini ini ada warung tradisional warung pak kumis seperti itu jadi bagi teman-teman yang kehausan atau mungkin lapar itu gak perlu khawatir dan tidak perlu khawatir tersesat walaupun pada dasarnya di konten perjalanan ini omroh sempat tersesat dan bolak-balik teman-teman akhirnya kita bertanya dan melihat ada peta di sana akhirnya kita ketemu jalan untuk keluar seperti itu oke kita akan lanjut dulu ini perjalanannya kurang lebih oke omroh di kampung kayu tangan ini menghabiskan waktu hampir 3 jam teman-teman bersama supermam dipotong waktu ngopi seperti itu wih luar biasa pokoknya walaupun panas tapi kita betah disini nah ini adalah salah satu spot yang cukup viral di sosmed ini teman-teman bisa dilihat ya inilah salah satu spot foto di kayu tangan yang sangat estetik ini dia namanya kali sukun teman-teman nah ini dia spotnya yang tadi dilewati oleh supermam kita akan lanjut dulu perjalanannya explore kampung kayu tangan kampung heritage kayu tangan ini teman-teman selamat menikmati 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 selamat menikmati